ya halo teman-teman YouTube Anugrah Sports semuanya selamat datang lagi di YouTube kita yang bakal lihatin raket-raket original ya spesialis original item nah pada hari ini ini video yang sangat spesial ini mungkin suatu saat lagi kalau kita nonton lagi wih saya pernah jual ya kayak gini nih raket Ionex limited edition ini raket Ionex yang bisa dibilang salah satu yang paling mahal ini kolektor item untuk sekarang ini ya ini adalah Astro 100 ZZ yang BP nah BP itu apa kok saya sudah pernah jual BP beberapa kali pernah duara Z-Strike yang BP yang ada Sakuranya terus ada Arsaber 11 juga yang ada BP yang terakhir saya jual yang BP Jepang itu adalah Astro 99 yang warna putih biru nah itu sold out 10 batang pas dapat banyak itu ya saya dalam seminggu ini cuma dapat satu batang tapi nggak apa-apa saya buat videonya supaya seru seru seruan aja di YouTube kita 100 ZZ BP BP itu khusus jadi kodenya khusus dia JP masih kode JP kalau sekarang kan rakyat JP atau Japan domestic market yang khusus dijual di Jepang kodenya udah random ya nggak kayak dulu lagi dulu kan semuanya memang kodenya JP terus pindah ke apa terakhir memang random dia tapi kalau khusus yang limited edition ini keluaran terbaru kalian tahu sendiri 100 ZZ ini tetap untuk yang special edition ini kodenya JP ya Nah kalau teman-teman masih nggak ngerti maksud saya saya tunjukkan beberapa contoh ya ini rakyat-rakyat keluaran terbaru dari Ionex yang terakhir ini diantaranya ada 11 Pro ini saya ada ready stock ya 700 terus nanoflare ini JP semua ini teman-teman bisa lihat SG marknya di sini ya tapi kodenya kan random itu yang tadi saya bilang kalau rakyat basic kayak gini memang random ya hati-hati barang palsu betul-betul harus hati-hati ya ini nggak ada PBSI nya kalau JP karena khusus dijual di Jepang Japan domestic market nih ya kodenya random sedangkan kalau ini ini tulisannya JP jadi khusus ini di Jepang Jepang aja sangat susah teman-teman untuk cari kita cari Wah enggak karu-karuan harganya pun dapatnya mahal bukan dari modal murah dijual mahal bukan ini dapatnya sudah mahal cuma kalau teman-teman misalnya berminat bisa hubungi kita ya ini harganya 6 juta lebih lah untuk sekarang ya nggak tahu nanti pasti naik terus kalau nggak ada barang gini dia dikeluarkan limited edition apa sih ini artinya terbatas ya Nah untuk BP bedanya apa sih dengan seri-seri standar seri-seri biasa ya kan Nah untuk warnanya dia dibedakan dengan seri basic ya jadi pemain pun dia nggak dikasih yang BP ini pemain pakai yang basic nah basicnya Auras sorry Astrox 100z ini kan ada dua warna yang pertama keluar pertama kali keluar yang dark navy yang terakhir keluar yang ini kurenai atau merah maroon ini ya ini raket yang diterkenalkan oleh Victor Excelsior board number one ada pun pemain double banyak yang pakai 100z ini pro ya pemain pro kalian bisa lihat di TV TV nah ini warnanya dua ini kalau basicnya kalau yang dikeluarkan secara eh masal ya dua ini tapi kalau limit versi limited editionnya dan khusus dijual di Jepang kalau yang kemarin BP Cina itu dijual di Cina khusus di Cina ya dia dikeluarkan kalau ini khusus dijual di Jepang dan di Jepang pun susah jadi bisa tahu ya bedanya kalau yang ini warnanya dia ungu hitam dibalut ungu terus tulisan ini saya lihatin detailnya makanya langsung saya lihatin Astrox 100z nya dia emas gold gitu lambang Yonex nya juga gold berbeda ya ini saya lihat kan di bawah supaya kita paling nggak tahu contohnya nih ya terus tulisan kayak gini di sini ini juga ada cuman warnanya enggak kelihatan ya abu-abu gitu tapi kalau disini warnanya gold ini ada tulisannya head heavy balance 10 mm longer ya high modulus graphic hyper slim shaft nah ini tipe kepala isometrik di sini ada tulisannya semua ya eh lambangnya naik nih ungu dia warnanya U merah marun nih kodenya 4U G5 ini Maximum Tension semua spek sama kok teman-teman jangan khawatir dia sama 4U G5 Maximum Tension 28 terus shaft nya juga sama-sama ini hyper ya terus tapi di bagian kepala ini dia mengkilapnya hitam keren keren ini rakyat kolektor jadi nggak bilang mendang-mending ini bukan untuk kaum mendang-mending katanya orang-orang ya tapi saya cuma mau liatin aja nggak ada maksud apa-apa supaya teman-teman pada tahu well jelas made in Jepang Hai cakep ya ini bawaannya apa aja dapatnya dari sananya cuman tas kain aja ya seperti biasa Yonex kalau jualan yang limited edition nggak ada gimmick gimmick pakai box-box dia memang raketnya aja udah limited dibedakan warnanya sama yang lainnya nih dan dikeluarkannya memang benar-benar terbatas nggak cuma bilang limited edition tapi barangnya banyak ya nih kalian bisa cari ini di marketplace ada apa enggak ya 100 ZZ ini langkah ini paket di luar negeri pun banyak yang tanya saya nih untuk BP ini Hai Hai saya nggak mau membesar-besarkan juga karena kita cuma punya barang satu ya kalau mau order bisa langsung hubungi saya yang penting saya pernah lihatkan aja di YouTube kita ya jadi teman-teman bisa lihat apa sih seri BP jp khusus ya oke langsung saya ukurkan aja untuk berat swing weight maupun Hai balance point dari raket ini dibawah seperti biasanya supaya lengkap ya mungkin sekian video kali ini teman-teman jangan lupa like subscribe biar kita bisa lihatin raket-raket keren-keren ya terus-terusan di YouTube ini Hai kalau mau beli bisa WA saya ini barangnya cuma satu ya saya seperti biasa di nomor 085 755069 ya itu rekening hanya atas nama Jakob Santoso tapi di cek dulu barangnya masih ada peng cuma dapat satu Hai mungkin sekian video kali ini teman-teman terima kasih banyak yang sudah nonton kita lanjut ya teman-teman ini saya tunjukin untuk pertama balance point dulu dari Astrox 100zz BP-JP ini ya yang limited edition ini balance point-nya head heavy balance diangkat 300 mm nah ini BP nya di 300 mm temen-temen cakep ya warnanya ya ini saya lihatin untuk berat real rakyat ini dianggap berapa nih 85,2 ya kalau quality control nggak mungkin lah rakyat gini kalau JP sudah dikenal kalau quality control ya di ini empat punya ya segitu itu saya lihatin swing weight atau berat saat di ayun dan raket nih ya untuk BPA swing weightnya sangat ya kita lihat